P.J. Wali Kota Madiun Edi Suprianto melaksanakan takziah ke rumah Sucipto di Desa Wayut Kejamatan Jiwan Madiun yang merupakan pegawai non-ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meninggal dunia pada Rabu 12 Juni 2024. Sucipto merupakan pegawai non-ASN yang telah bekerja selama tujuh tahun di bidang Bina Marga. Pria kelahiran 1978 itu meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Dalam rangka kepedulian dan pemerintah Kota Madiun hadir untuk keselamatan juga untuk masyarakat. Maka ada program pro JKK JKM yang nanti diberikan kepada semua pekerja ASN di Bemkot. Dan ini adalah salah satu pekerja upahan yang punya musibah meninggal dunia. Sehingga ini kita pindah lanjuti dan mendapatkan santunan sebesar Rp 4.000.000.000. Karena yang bersangkutan belum tiga tahun, maka hanya mendapatkan santunan Rp 22.000.000.000. Kalau sudah tiga tahun, itu bisa beasiswa untuk anak, dua anak, sampai ke berkubungan tinggi. Alhamdulillah semua pekerja non-ASN itu terlindungi dalam program BPJS Ketenagaan Kerjaan. Dan sudah banyak manfaat yang kita berikan pada non-ASN ini, terutama yang terkena musibah. Santunan bisa diberikan untuk yang pekerja yang maaf meninggal dunia itu sebesar Rp 42.000.000.000. Kalau dia meninggal dunia, tapi tadi dari Pak Wali juga bilang bahwa kalau sudah terdaftar selama tiga tahun kemudian meninggal dunia, ahli waris akan mendapat santunan sebesar Rp 174.000.000.000.000. Jadi program Pro JK, JKM, program kecelakaan kerja dan program jaminan kematian ini kan lanjutan dari program siaga kita. Yang dulunya hanya bukan penerima upah, jadi orang yang punya wira usaha. Kemudian tahun 2023 kami perluas, yang dulu cakupannya hanya 3.000 orang, sekarang sudah mencapai 14.100 orang. Ini kita akan, kami sudah melaporkan dengan Pak PJ Wali Kota, sepakat untuk menambah cakupan lagi. Nanti cakupan kita antara lain untuk ojek online, kemudian nanti UMKM kita tambahkan. Melalui projek KKJKM, Pemkot Madiun berupaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga ketika terjadi musibah terhadap tulang punggung keluarga, maka anggota keluarga lainnya tetap dapat melanjutkan hidup dengan baik.